Dua rancangan perundangan beredar di Kongres Amerika yang terus memancing kontroversi. Di DPR bergulir Stop Online Piracy Act, disingkat SOPA, dan versi Senatnya Protect Intellectual Property Act alias PIPA. Dua-duanya punya satu tujuan, yaitu menghentikan pencurian hak kekayaan intelektual lewat internet. Sebagai pihak yang merasa dirugikan, industri perfilman, pertelevisian, dan musik adalah yang paling mendukung SOPA dan PIPA. Di Amerika, satu DVD rata-rata harganya 20 dolar atau sekitar 180 ribu rupiah. Karena itu, sebagian pihak tergoda untuk mengakses situs-situs yang berbasis di luar negeri dan bisa menghadirkan film diunduh langsung secara gratis. Pembajakan seperti ini diperkirakan merugikan produsen sebesar 250 miliar dolar setiap tahunnya. Selain itu, industri hiburan mencatat setidaknya 75 ribu orang kehilangan pekerjaan mereka akibat pembajakan online. Tetapi SOPA dan PIPA terus ditentang aktivis kebebasan informasi dan juga pengelola situs internet. Perundangan ini dianggap akan mematikan internet karena pengadilan bisa dengan sepihak meminta penutupan situs yang memuat konten yang dianggap hasil pembajakan. Ini membuat perusahaan internet, perusahaan internet, bergantungan yang bergantungan oleh apa yang mereka mengambil. Dan ini adalah di mana penutupan situs yang bergantung, karena itu bergantungan perusahaan internet menjadi monitor. Sebagai bentuk protes terhadap SOPA dan PIPA, sejumlah situs ternama termasuk Wikipedia sempat memblokir situsnya selama sehari. Pengguna internet pun beramai-ramai memprotes perundangan ini lewat jejaring sosial. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nadia Majid, VOA Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nadia Majid, VOA